Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep Pai Puding Nagasari yang super simple mudah enak dan ekonomis yang sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan langsung saja mari kita membuat untuk langkah yang pertama kita membuat Puding Kulit Pai siapkan 3,5 gram agar-agar bubuk atau setara dengan setengah bungkus selanjutnya tambahkan satu sendok makan tepung beras lalu tambahkan 50 gram gula pasir selanjutnya seperempat sendok teh garam kemudian aduk campur hingga rata setelah tercampur rata selanjutnya tuangkan 350 ml santan gunakan santan dengan kekentaran sedang kemudian tambahkan 20 gram susu kental manis atau setara dengan setengah saset selanjutnya tambahkan pasta taro secukupnya lalu untuk menambah warna tambahkan pewarna ungu secukupnya kemudian aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut setelah dirasa gula pasir larut selanjutnya masak hingga mendidih sambil terus diaduk gunakan api sedang saat memasak setelah mendidih selanjutnya matikan api kompor aduk sesaat tunggu hingga uapnya berkurang setelah uapnya berkurang selanjutnya tuangkan pada kap puding telur ceplok seperti ini cukup hanya setengahnya saja lakukan hingga selesai untuk satu resep ini bisa menghasilkan 15 buah selanjutnya tambahkan pemberat dengan menggunakan cetakan kue talam seperti ini yang ditambahkan dengan air atau bisa juga dengan beras lakukan hal yang sama hingga selesai kemudian sisikan tunggu hingga set atau mengeras langkah selanjutnya kita membuat vela santan yang pertama siapkan 2 sendok makan tepung beras masukkan ke dalam panci selanjutnya tambahkan 2 sendok makan maizena lalu tambahkan 20 gram gula pasir selanjutnya seperempat sendok teh garam aduk campur hingga rata setelah tercampur rata selanjutnya tuangkan 400 ml santan lebih enak dan lebih premium gunakan santan yang kental kemudian tambahkan satu lembar daun pandan lalu aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut setelah gula pasir larut selanjutnya masak hingga mengental dan meletup-letup masak fla dengan menggunakan api yang sangat kecil nah berikut ini sudah terlihat mulai mengental dan meletup-letup selanjutnya matikan api kompor lalu aduk sesaat tunggu hingga uapnya berkurang dan sisikan sejenak selanjutnya kembali lagi ke puding kulit pie yang sudah dingin kemudian angkat dan keluarkan untuk pemberatnya dengan cara sedikit ditekan untuk puding kulit pie seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai selanjutnya kembali lagi ke vla yang sudah hangat aduk sesaat selanjutnya tuangkan vla di atas puding kulit pie seperti ini pastikan untuk vla sudah dalam keadaan hangat supaya puding kulit painya tidak meleleh lakukan hal yang sama hingga selesai untuk langkah yang terakhir tambahkan potongan buah pisang yang sudah dikukus sebelumnya nah seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai nah kira-kira seperti ini untuk hasilnya sangat cantik dan menarik bukan cara membuatnya pun cukup simple dan mudah serta untuk bahannya pun cukup ekonomis berikut ini untuk pie puding nagasari siap untuk dinikmati untuk tekstur puding dan vlanya sangat lembut sedangkan untuk rasa gurih manis dan super legit banget beneran ini resep nyata enaknya tiada duanya wajib banget untuk dicoba sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh